Sebuah video diunggah oleh akun tiktok at ica cabi viral di media sosial. Video tersebut telah ditonton sebanyak 2,1 juta kali hingga mendapat berbagai simpati dari warganet. Pasalnya dalam video tersebut terlihat seorang ibu yang menggunakan jilbab berwarna kuning tengah berbincang pada salah satu petugas. Se ibu terlihat tengah menunggu dan meminta bantuan pada petugas relawan. Namun bantuan yang diminta bukanlah makanan ataupun pakaian. Melainkan ia membutuhkan mukena untuk sholat. Ibu tersebut mengaku membutuhkan mukena sesegera mungkin untuk sholat. Karena ia ingin mendoakan anaknya yang telah meninggal dunia akibat erupsi Gunung Semeru di Lumajang. Mendengar jawaban sang ibu kedua petugas yang berada di dekat sang ibu langsung terdiam dan terlihat memanjatkan doa. Video tersebut langsung banjir simpati dari netizen. Banyak di antara mereka yang merasakan perasaan yang sedang dirasakan oleh sang ibu tersebut. Bahkan banyak di antara mereka yang merasa merinding dengan jawaban sang ibu. Seperti pada salah satu komentar Ed Preddy yang menilai bahwa kasih sayang ibu sepanjang masa. Bahkan di saat anaknya telah meninggal, hal yang dicari oleh sang ibu adalah mukena untuk bisa memanjatkan doa kepada almarhum anaknya. Saat dikonfirmasi oleh Tribunvideo.com pada Sabtu 11 Desember 2021, pengunggah diketahui bernama Ica. Ica membenarkan video tersebut dan terjadi pada Senin 6 Desember 2021 di daerah Candipiro, Lumajang, Jawa Timur. Perempuan asli Lumajang itu mengaku ia bukanlah yang merekam video tersebut. Ia hanya membantu memposting video tersebut. Ica mengaku tujuan dirinya mengunggah video tersebut adalah untuk membantu saudara-saudara korban yang terdampak erupsi Gunung Semeru. Ica berharap dengan ia memposting video tersebut, semoga ada orang yang berendah hati dan membantu kebutuhan korban yang terkena musibah di sana. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!